Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Budi Buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau orang tuanya masuk surga, jangan lupa di like ya Wah teman-teman, lihat-lihat sini, aku punya motor baru loh, keren kan? Ini adalah hadiah ulang tahun dari Kak Sakura loh Wah Kak Yuta, bukankah ulang tahun kakak masih lama ya? Oh benar Mio, tapi aku minta Kak Sakura untuk membelikan hadiahku terlebih dulu Jadi pas aku ultah nanti tidak perlu minta lagi Wah aku senang banget ini, motor baruku bisa bergerak sangat kencang Wah teman-teman, teman-teman, mending sekarang kita balapan saja yuk dengan motor baruku ini Kebut-kebutan di jalan besar Wah Kak Yuta, kebut-kebutan di jalan itu berbahaya kak Aduh tidak apa-apa Mio, cuma sekali doang kak, gak sering kan ya? Yaudah ya teman-teman, mending sekarang kita berkeliling dulu Wah keren sekali motor ke ini, warnanya biru Dududududu Wah teman-teman, lihat-lihat, ternyata ada sesuatu di depan sana Woi teman-teman, ayo buruan sini Wah ada apa sih kak? Aduh, bentar kak Wah itu apa ya? Aku juga tidak tahu Sepertinya di depan ada tulisan start deh Jadi mungkin ini adalah lintasan balap Wah aku sangat bersemangat, ayo-ayo teman-teman, kita lihat lebih dekat Wah ternyata ada baby chelit, baby budi dan juga cat butler Halo cat butler, ini ada apa ya? Kok meriah sekali Halo Yuta dan semuanya, jadi aku disini sedang mengadakan lomba balap Apa? Lomba balap? Aku sangat bersemangat sekali ini Aku sangat ingin mencoba motorku untuk kebut-kebutan Jadi aku bisa mencoba motorku untuk belapan ini Ayo Mio, kamu ikut juga ya Aku tidak mau kak, Mio kan tidak punya motor Aduh, kamu cari saja Mesti di kata Sakura banyak motor kak Mio Ayo ya Mio, ayo-ayo Aku sangat bersemangat sekali Wah, aku mendengar di sekitar sini ada balap motor Aha, aku akan ikut dan menunjukkan kecepatan motor baruku ini Wah, ternyata balapannya ada di sini ya Woy, cat butler, apakah balapannya sudah mau dimulai? Eh, halo Cayan, belum kok Kalau gitu, aku mau daftar untuk ikut balapannya ya Wah, boleh banget Cayan Oke deh, kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu Wah, ternyata Yuta ada di sini juga ya Woy, Yuta, kamu juga mau ikut balapan ya Waduh, waduh Ternyata motor Yuta ini cakep juga ya Wah, keren banget ini Terlihat sangat canggih dengan banyak tombol yang ada, Yuta Oh, halo Cayan Benar, aku mau ikut balapan Wah, walaupun motor kamu canggih Aku pasti yang akan menang Aku akan menunjukkan kecepatan motor baruku Dan kamu pasti kalah Sehingga aku jadi juaranya Aduh, Mio, Mio, kamu segera mencari motor baru saja deh Karena sudah ada Cayan yang mau ikut juga Ayo, Mio Tapi, Kak Yuta, temani Mio ya untuk cari motornya Aduh, Mio, kamu ngajak Bibi Celin saja ya Karena aku harus bersiap-siap juga Wah, oke deh kalau gitu Bibi Celin, ikut aku yuk untuk cari motor barang Hmm, Bibi Celin tidak mau Karena Bibi Celin cuma ingin nonton tata Aduh, kenapa sih aku harus mencari motor sendirian Padahal kan aku tidak niat untuk ikut lomba Yaudah deh, kalau gitu aku harus cari motor sendiri kalau kayak gini Wah, aku cari di mana ya ini Aduh, pusing banget Aduh Wah, sepertinya ini ada motor Pak Senpei Ah, mending aku mengambilnya saja deh Kebetulan sekali motornya warnanya pink Sesuai dengan warna bajuku Aku harus segera menuju garis start lombanya Wah, motornya ini keren juga ya Wah, sepertinya tadi lintasannya ada yang warna pink kan ya Tuh kan, bener Kalau gitu, aku meletakkan motorku di warna merah saja Karena mungkin kalau pink itu warna merah muda Apa merah ya? Aduh, ah, nggak apa-apa deh Penting, kembar-kembar mirip gitu Nah, sekarang Mio sudah siap balapan Kak Yuta, Kak Yuta, Mio sudah siap nih Wah, kalau gitu sekarang kita tinggal nunggu peserta lain Wah, sepertinya masih banyak warna yang belum terisi nih kak Wah, iya-iya, ini kita harus nunggu lagi ya Mio Wah, iya deh kak Aduh, Yuta ini kemana ya? Wah, ternyata Yuta ada di sini Eh, Yuta, kamu harus segera menyimpan motornya ya Karena itu untuk kado ulang tahunmu nanti Aduh, Kak Sakura, tunggu dong kak Karena aku mau menggunakannya untuk balapan ini kak Tapi balapannya belum dimulai karena pesertanya masih kurang satu ini Wah, kalau gitu kakak mau jadi peserta juga deh Nah, sekarang aku akan pergi dulu mencari motor juga untuk ikut lomba Aduh, aku mau pakai motor apa ya? Hmm, aha Nah, aku akan membawa motor bebek ini Wah, sekarang aku bisa ikut lomba Lucu sekali motor ini Aku parkir di warna kuning saja Nah, pas kali kan sesuai dengan warna bajuku yang warna kuning Eh, kakakula, kakakula, kakakula Eh, baby challenge suka bebek Wah, 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 wah Baby challenge juga ingin ikut naik bebeknya Wah, ternyata baby challenge suka bebek ya Boleh deh kalau gitu nanti baby challenge ikut naik juga ya Wah, ternyata kak Sakura ikut balapan juga Nah, sekarang pesertanya sudah ada empat nih Aku juga akan bersiap Wah, sekarang kita bisa memulai balapannya kan ya Hah, baby challenge, baby challenge Apakah kamu juga mau ikut balapan? Eh, benar kak Uta Baby challenge suka sekali sama bebek Jadi baby challenge mau ikut naik bebek Oh iya, baby challenge kan memang suka sama bebek Nah, sekarang baby budi Kamu juga harus ikut balapan ya dengan yang lainnya juga Ayo baby budi Kamu ikut boncengan bareng aku aja ya Oh, apakah aku ikut balapan bersama kak Uta? Iya, benar baby budi Balapannya kan semakin rame Pasti semakin seru Ayo-ayo semuanya kita bersiap-siap Aku sudah tidak sabar ini Oh iya, tadi Kate Butler mana ya? Eh, halo semuanya Sepertinya ini hanya tinggal sisa satu warna lagi ya Yang belum terisi Hah, tapi kita mending mulai saja dulu deh Daripada menunggu lebih lama lagi Nah, semua peserta kalian untuk bersiap-siap ya Aku akan segera menghitung motor Tiga, dua, satu Ayo semuanya segera mulai ya Wah, ternyata semuanya sudah memulai lobanya Ayo-ayo baby budi Kita segera naik motor dan melaju ke garis finish Kita akan menunjukkan kecepatan motor baru ku ini Wah, ternyata disini banyak sekali ranjang Tapi kita harus tetap melaju nih Wah, masuk terowongan ini pelangi ya Aduh, tidak Aduh, ini kita jatuh karena kecepatanku yang sangat tinggi Aduh, sakit banget Tapi tidak apa-apa deh Untung motornya juga tidak rusak Ayo deh, kita lanjut lagi Ah, ternyata lobanya sudah dimulai Aduh, Yuta ini curang sekali karena jalan duluan Aku pokoknya tidak mau kalah deh Aku akan mengabut, mengajar si Yuta Aku tidak akan membiarkannya memenangkan lobanya ini Aduh, waduh Aduh, ini dia Wah, untung saja tidak apa-apa Wah, ternyata jayan sudah berangkat juga Aku akan berangkat duluan deh kalau kayak gini Aduh, tapi aku tidak mau cepat-cepat Mending aku menikmati perjalanan sembari melihat-lihat pemandangan Wah, lintasan ini indah sekali Seperti pelangi, warna-warni Aku merasa seperti terbang di atas awan Wah, keren sekali Merah, kuning, hijau, biru Waduh, aduh Apa ini? Wah, ternyata banyak sekali ranjau Aduh, tidak apa-apa deh Untuk motornya sangat kuat Wah, terowongan pelangi ini Keren banget, warna-warni Wah, waduh Kok sepertinya mau terjun ya? Aduh, tapi gimana ya? Gak apa-apa deh Coba aja Aduh Sakit banget Ternyata tinggi banget Untung deh motor Pak Senpei baik-baik aja Aduh, motor ini tidak hancur ya Walau terjatuh dari ketinggian sekalipun Oke deh Wah, sepertinya semuanya sudah mulai lomba Ayo, Baby Celin Kita segera untuk berangkat juga ya Nah, Baby Celin, kamu pegangan yang kuat ya Jangan sampai jatuh Oke, kecapku lah Oke Baby Celin, jangan lompat-lompat Kamu jatuh loh Ayo pegangan Wah, sepertinya di depan banyak duri-duri Ah, tidak masalah Motorku ini sangat kokoh Jadi duri-duri itu seperti tidak ada apa-apanya deh Oh, iya, kakak Uta Besain banget ini Wah, Baby Budi Kita sepertinya mau menuju finish ini Wah, ayo-ayo Kita menunggu yang lain disini dulu saja kali ya Wah, aku sudah tidak sabar kalau seperti ini Yang lain di mana ya? Kok tidak ada? Wah, pasti motor milik mereka lambat sekali kan ya Tidak seperti motor baruku yang bisa melaju dengan kencang banget Oh, kak Uta Bentar kak Uta bisa melaju kencang banget Wah, iya dong Ini kan motor baru dan keluaran terbaru Banyak lagi tombolnya ini Wah, keren kan Baby Budi Wah, ini tadi Yuta di mana ya? Aduh, ini kok Yuta bisa melaju kencang banget sih Sampai aku tertinggal jauh Aduh, wah ternyata di depan banyak duri Aduh, aduh Aduh, duri ini sangat mengganggu saja Kalau seperti ini bentar lagi aku akan sampai nih di garis finish Tuh kan benar Aku akan segera sampai Oke deh, aku akan menyusul si Yuta itu Wah, sepertinya aku tertinggal jauh banget nih sama yang lain Ah, tidak apa-apa deh Kan memang aku mau santai-santai aja nggak sih? Aduh, ternyata ikut balap motor itu seru juga ya Karena lintasannya juga bagus Wah, lho lho Sepertinya di depan ada banyak duri Ah, nggak apa-apa deh Motor Pak Senpai ini kan kuat sekali Wah, ternyata benar Duri-duri ini sepertinya tidak akan merusak motor Pak Senpai Aku bisa melewati duri semua ini Aduh, wah untung saja nggak apa-apa Aduh, tapi garis finishnya masih jauh apa? Enggak ya Aduh, ini kok banyak banget ya duri-durinya Ah, mungkin lewatnya sini kali ya Ah, coba deh Wah, ternyata benar Garis finishnya ada di sini Wah, Bebek Celin, ini kau tiba-tiba keluar asap ya Dari mana? Ah, ini dari bebeknya Bebek, wek-wek, keluar asap Waduh, sepertinya kita tidak bisa ini Tuh kan, benar Aduh, motor bebeknya meledak Aduh, gimana ya ini? Ternyata duri-duri ini menyebabkan meledak ini Ah, bebeknya berapi Wah, iya, Bebek Celin Bebeknya menjadi berapi ini Aduh, gimana ya? Ah, bebeknya jadi bebek panggang Nyam-nyam-nyam Engam Aduh, gak gitu Bebek Celin Aduh, gimana ya? Wah, sepertinya Giant dan Miong sudah mulai dekat ini Wah, ayo Bebek Budi Sekarang kita menuju garis finish yang sesungguhnya Sebelum mereka menyusul ini Ah, ternyata mereka ini lambat sekali ya Aduh, tuh kan jatuh lagi Sakit banget ini Ternyata lompatannya tinggi sekali Aduh, gak apa-apa deh Ayo, kita selalu berjuang ya Bebek Budi Wah, akhirnya kita sudah sampai ini Hooray Ah, sepertinya Yuta sudah sampai garis finish Aku kesal banget ini karena tertinggal di belakangnya Aduh, sakit banget Pake acara jatuh lagi Padahal kan tadi baik-baik aja Aduh, gak apa-apa deh Yah, tapi aku kesal sekali Karena aku harus jadi juara kedua Eh, Yuta Kenapa kamu bisa melaju secepat itu sih? Ah, itu kan karena memang motorku yang terbaik Ah, kamu ini mentang-mentang motormu baru Ah, kesal banget aku Ini tidak adil karena kamu menggunakan motor baru Gak gitu, Giant Ih, dasar kamu Yuta Ini tidak adil Pokoknya tidak adil ya tidak adil Sepertinya Kak Yuta juara pertama dan Giant juara dua Berarti aku yang akan jadi juara tiga Wah, aku tidak nyangka Padahal kan aku hanya berjalan santai saja Tapi bisa-bisa dapat juara tiga Wah, asik banget ini Wah, keren banget Wah, untung motornya ini sangat kuat Hore, akhirnya sebentar lagi aku sampai Halo semuanya Wah, ternyata Mio jadi juara tiga ya Wah, asik banget Padahal Mio awalnya gak niat ikut balapan Tapi kalau gini Mio jadi senang banget Akhirnya Mio berhasil mendapatkan jarak ketiga Wah, hebat Mio Aduh, aku kan jadi terpaksa melanjutkan lomba dengan jalan kaki Karena motorku sudah rusak Wah, sepertinya semuanya sudah sampai ya di garis finish Wah, Yuta selamat ya Kamu dapat juara satu Nah, karena kamu sudah selesai balapan Aku akan mengambil motormu itu ya untuk disimpan Nanti akan diberikan sebagai kado ultah ya Tapi besok Wah, Kak Sakura mau mengambil kembali motorku ya Jangan kak Aku kan sedang asik menggunakan motor ini Ayolah kak, tunggu sebentar ya kak Ih, Kak Sakura ini gak asik banget deh Kalau gitu aku mau pergi Hah, Yuta, kamu mau kemana Yuta? Ayo cepat kembali Yuta Tidak mau Kak Sakura Awas awas Wahoo Aduh, sakit banget Aduh, apa ya? Lah, lah Ternyata kak Hito Jangan-jangan aku menabur kak Hito Aduh, kak Hito tidak apa-apa kan ya Aduh, gimana ya ini? Pakai ada darahnya juga Aduh, aku panik banget Ah, mending kabur saja deh dari sini Aku gak mau nanti aku ditangkep polisi Aduh, aku kan gak mau ngebunuh kak Hito Aduh, aku harus sembunyi deh dan pergi jauh-jauh dari sini Ah, aku panik banget gimana ini? Tolong aku Aduh Wah, gawat ini Wah, kenapa kak? Kenapa? Itu kak Hito menabrak seseorang Aduh, kenapa Hito malah kabur lagi? Siapa ya itu? Kok orangnya tidak bangun-bangun lagi? Aduh, siapa ya kira-kira? Loh, loh, loh Oh, ini kan kak Hito Halo, kak Hito Ayo bangun dong kak Aduh, ini juga berdarah lagi Wah, kak Sakura Mending kita minta bantuan polisi saja kak Wah, benar ide mumio Kalau begitu Aku akan segera untuk menelpon polisi sekarang juga Aduh, mana ya handphone ku Nah, ini dia Halo Halo, polisi Minta bantuannya ya Ini ada kak susah berkelari Sekarang Ya, sekarang Aku tunggu ya di sini Ah, baiklah Baik-baik Baik kalau begitu ya Terima kasih pak polisi Nah, sudah selesai Mio Sekarang Kita hanya tinggal menunggu saja ya Aduh, semoga kak Hito Baik-baik saja ya Mio Wah, iya kak Sakura Semoga baik-baik saja Semoga baik-baik saja semua Aduh, ayo-ayo polisi ya Kita harus segera datang ke lokasi Katanya di sana ada daprak lari Wah, ini dia ya lokasinya Aduh, daripada di mana sih? Nah, di situ Stop, stop Wah, halo semuanya Wah, ternyata kalian adalah peserta balapan tadi kan ya Aduh, ini apa yang terjadi? Loh, kok kak Hito berdarah seperti ini? Kasah kurang Ini sebenarnya yang terjadi itu seperti apa? Kok sampai kak Hito terluka seperti ini? Aduh, Kat Butler Tadi Juta menabrak kak Hito dan sekarang dia kabur Aduh, ayo-ayo polisi ya Kita harus mencari Juta yang sudah kabur ini Aduh, gimana ya? Nanti kita akan memasukkan Juta ke penjara nih Karena sudah menabrak Tapi tidak bertanggung jawab Wah, setuju banget Kat Butler Aduh, sepertinya aku sudah cukup jauh ini Nah, sekarang aku hanya harus untuk bersembunyi saja Pasti polisi sudah mencariku ini Aduh, aku tidak boleh sampai tertangkap Kalau sampai tertangkap, aku pasti akan masuk penjara Aduh, takut banget aku Aduh, kemana ya Juta kaburnya? Aduh, tunggu dulu, tunggu dulu Sepertinya itu kan motornya Juta Wah, benar Tapi kok hanya ada motornya saja ya yang di sini Hah, pasti dia bersembunyi nih di sekitar sini Aduh, di mana ya? Aduh, itu ada Kat Butler dan polisi ya sudah sampai di sini Aduh, mending aku kabur lagi deh dari sini sebelum ketahuan Aku tidak mau di penjara Oh, aku harus kabur Eh, sepertinya aku mendengar Juta Ayo-ayo polisi yuk, kita segera mengajar Juta Wah, itu tadi pasti Juta ini sedang bersembunyi Wah, ayo-ayo Aduh, sakit banget ini Aduh, ini malah mobilnya terbalik Aduh Wah, tunggu dulu Itu kan ada Juta di depan Eh, Juta, kamu jangan bergerak Aku akan membawa kamu ke penjara sekarang juga loh, Juta Aduh, Kat Butler Aku minta maaf deh Ampun, ampun Tolong jangan di penjara ya, Kat Butler Ah, tidak ada ampun-ampunan Karena kamu sudah menabrak seseorang Dan tidak bertanggung jawab Ah, Kat Butler Aku minta maaf ya Aduh, aku tadi itu tidak sengaja loh Ah, kalau tidak ada alasan lagi, Juta Ayo, kita segera menuju ke kandor polisi Ah, Kat Butler Please dong Kan, kita adalah teman nggak sih Ah, teman-teman Tidak bisa Pokoknya kamu tetap salah Ah, tunggu saja ya, kamu Juta Lagian sih kamu Tidak bertanggung jawab Nah, sekarang kita sudah sampai di kandor polisi Ayo, kamu harus segera turun dari mobil Dan segera masuk ke dalam penjara Aduh, aku tidak mau masuk ke dalam penjara Kat Butler Eh, sudah deh, Juta Ini akibatnya karena kamu menggunakan motor sembarangan Aduh, Kat Butler Aku mohon pandemu, Kat Butler Keluarkan aku dari sini ya Aku kan masih anak kecil Eh, tidak bisa Tidak akan aku keluarkan kamu dari penjara sampai kamu jara Aduh, teman-temannya ada di rumah Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya Aku minta tolong dong Tolong tulis di komentar Agar aku diberikan keselamatan ya Agar aku juga bisa dikeluarkan dari penjara ini Ah, Kat Butler Tolong keluarkan aku dari penjara Aku tidak mau di penjara Kat Butler Eh, tidak bisa, Juta Kamu harus tetap di penjara Ahah selamat menikmati